Tutup program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-120, masyarakat diminta menjaga dan merawat apa yang telah dibangun. Selain itu, kerjasama TNI dengan pemerintah daerah agar dapat berkelanjutan dalam mempercepat pembangunan daerah. Terdapat 18 item pengerjaan fisik dan non-fisik pembangunan yang dilakukan TNI dan program TMMD di Desa Mayak, Kecamatan Muarapawan, Kabupaten Ketapang. Sesuai dengan tujuannya, TMMD sebagai upaya TNI dalam mempercepat pembangunan daerah, diharapkan mampu memberikan multi-efek pada masyarakat, baik menumbuhkan perekonomian, pendidikan, serta berbagai hal suatu desa. Irdam 12 Tanjung Pura, TNI Fabril Buyung Sikumbang mengatakan, sarana fisik dan non-fisik yang telah dibangun TNI di bawah Kodim 1203 Ketapang ini untuk dapat dijaga, dirawat, agar masa pakai dengan rentang waktu yang lama. Kegiatan yang sudah dilakukan ini diharapkan, yang pertama ada kesinambungan, jadi diharapkan ke depan juga pemerintah daerah tetap menganggarkan untuk melakukan kegiatan, apakah itu nanti bentuknya TMMD atau karya bakti, sehingga peran serta TNI itu diharapkan. Yang kedua tentunya, upaya yang sudah dikerjakan ini diharapkan bisa dipelihara oleh masyarakat. Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio mengatakan, peran TNI dalam membangun daerah merupakan akselerasi yang baik bagi daerah. Kedepan, selain TMMD, hal serupa bisa saja dilakukan dalam bentuk karya bakti TNI. Karena memang ini sangat membantu kita, pemerintah daerah, dan masyarakat Ketapang dalam melakukan percepatan-percepatan pembangunan di berbagai bidang, baik yang bersifat fisik maupun dari non-fisik. Dan kami berharap bahwa kerjasama ini dapat kita lanjutkan pada tahun-tahun mendatang, termasuk juga selain TMMD adalah karya bakti. TMMD yang telah rampung dilaksanakan ini terdapat 18 item pengerjaan yang dilakukan, berupa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penerangan jalan umum, pengecoran jalan, serta membangun sarana olahraga di Desa Mayak Kabupaten Ketapang.